Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Omen Di balik kemarahan Sahabat DT Seperti biasa Saya sudah bersama Narasumber Dan beliau ingin berbagi kisah Pengalaman pribadi Sebelum saya berkenalan dengan Narasumber kita Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Oke langsung aja kita berkenalan dengan Narasumber kita Kang Asep Sehat Kang Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah Kang Asep sebelumnya Terima kasih sudah datang ke podcastnya di balik kemarahan Dan Kang Asep ini ingin berbagi kisah pengalaman pribadi kan? Betul Oke Kang Asep ini sedang sibuk apa nih Kang? Api kebiasaan ya Olahraga, kerja Katanya Kang Asep ini juga konten kreator Oh iya Saya Marisi tahap belajar Masih tahap belajar Masih tahap belajar Nama channelnya Sekitar Bila Diri Panter Olahraga Petualangan Campur-campur Masih campur Masih campur Masih campur Sudah berapa lama kan? Setahun lah Ada setahun Terang lebih setahun ya Setahun Oke Ini baru pertama kali podcast Betul? Pertama kali podcast Saya sendiri ada sekarang Ngomong-ngomong Kang Asep ini mempunyai cerita Seperti apa Kang? Langsung aja Boleh Oke Ini kejadiannya kisaran tahun 2009 Kang Tahun 2009 Kebetulan saya tuh tinggal di Sumedang Tepatnya di Saya sebut aja ya Rumah Jati Hurif Rumah Jati Hurif Saya tinggal di blok 2 Berawal dari ini Kang sering lihat Out Out Kaya apa? Kaya lampu Itu melayang Melayang Awalnya itu apa? Itu yang saya ingat tuh Dari mulai warna biru Ijo Terakhir itu putih Kalau yang namanya Anak muda Buja kan Kalau di komplek kan sering nongkrong tuh Sering bergadang Sering malam Jujur Bergadang-gadang itu Kadang-kadang saya suka Iseng-iseng gitu kan Kita minum juga Waktu itu Entah efek Minum Entah efek mungkin kebetulan Itu awalnya gini Kang Jadi Seberang kita Itu yang Yang ngerasain Bukan saya aja awalnya Teman saya juga ngerasain Kayak apa? Kayak ada asap rokok Asap rokok Itu dari tanah Pantuh Samrin Kenapa-apa Balik lagi Masih mikir Masih logis ya Efek minum Setelah Beberapa waktu Kemudian Pengen bawa ke air kecil Daripada Kan kalau di perumahan itu Banyak rumah Apa? Rumah yang kosong kan Belum terisi ya Belum terisi ya Daripada pulang ke rumah Ketok pintu Kasian Dua orang yang tidur Ikut pipis di Apa? Rumah kosong aja deh Kalau toilet Perumahan Yang belum jadikan Pembatas Temboknya itu kan Apa namanya? Nggak sampai atas Tengah Pas saya Bayar kecil Lengok ke atas Kok Ada Orang ngintip Jadi saya sombra kan Kalau Lu cewek Sini lu Gak cipok Maaf ya Kalau cowok Sini takibeng Berapa nomor togel Saya sombra kan Berapa nomor togel Gue tanya nomor itu Diam aja Itu itu Waktu itu sendiri Sendiri Gak ada listrik Kadang gelap Kadang gelap Itu posisi lagi on banget Lagi berani banget Mungkin pengaruh Pengaruh apa Pengaruh Saya nyalain Rokok Saya sampai Abisin Satu Satu batang rokok Diam aja Sambil duduk Di Bak toilet Diam Tantan Tepuk Campur Sudah Gapapa Saya kira Namun Yang Sienang Jangan Nanggung Itu Akang yang Ngomong Saya ngomong Saya Lihat Perlihatkan Jangan Nanggung 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 Abisin Rokok Udah Kayaknya Cetan yang takut sama saya Sombong Terus Luar lagi Ngobrol lagi Pas di luar Sama teman Ini berlanjut Kang Dari Sompra Itu Kayaknya ngepek Pas malam Malam berikutnya Saya main tuh Ke darah Cepang Semedang Itu hari Berikutnya Beberapa hari Berikutnya Kayaknya Antara 3-4 hari Saya lupa Coba main Terus saya ngobrol Dari Apa Dari jam 9-8 Terasa waktu itu Sampai jam 2 Ya Setah 2 Setah 2 Bro Lalu Didolkan Bro Kang Saya mau pamit nih Malam juga Sudah pagi juga Berani gak pulangnya Kata Kang Uyad Sama saya Sep Mau lewat mana Saya Lewat bawah Atau lewat belakang Lewat belakang aja Kang Emang Berani gitu Kan lewat Si posisi Belakang rumah Itu kan Tembusnya ke Ada jalan Kang Cuman ke Apa Ke Lewatin pemakaman Pemakaman umum Pemakaman umum Pemakaman umum Itu Bisa dibilang Lumayan cukup luas Cukup luas Saat itu Kang Asep Sendirian Tidak ada Teman satupun Sendirian Sendirian Bener-bener Apa basicnya Emang Pemberani Jadi Awalnya berani Tapi endingnya lucu Ngeberaniin diri Mungkin Berani Berani Memang Penasaran Masih penasaran Jadi Ada Ada Apa ya Penasaran itu ya Pengen Sekali-kali Nemu yang Yang Santing Ada 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 Kita pulang Pamit Hati-hati Sompra lagi Kan Tenang aja Kang Kalau Nemu Cewek Kita tangkap Kita kecup Cium Kalau Nemu Cowok Upper Cut Sekali Tanya Nomor Togak Berapa Kalau Di Apa Kalau Pemakaman Biasa Ada Gapura Pas Depan Gapura Makam Biasa Turun Dari Motor Baca 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 Bisa Bisa Kalau Boleh Tahu Waktunya Pas Malam Hari Tepat Jam Berapa Jam Dua Pantang Jam Dua Jam Pagi Jam Dua Pagi Jam Dua Pagi Lanjut Biasa Baca Baca Depan Gapura Naik Lagi Motor Naik Lagi Motor Lewat Coba Kalau Di Makam Itu Kan Ada Seperti Ini Kayak Tempat Timpen Keranda Pasaran Kalau Sudah Bilang Keranda Saum Saum Gitu Terminalnya Ya Pas Nengok Kok Kayak ada Perempuan Biasa Kan Nimpi Dari Junela Itu Nengok Mas Satu Ngomong Kasar Gak apa Kasar Baca Baca Zuna Dasar Wah Gawe Beting Beting Ngajedong Di Kuburan Jik Atau Ngajedong Madi Mbah Kalau Di Indonesia Ada Kerajaan Malam Malam Diam Di Kuburan Itu Itu Kenapa Ngering tinggal Di Rumah Kang Asif Saat Ngomong Seperti Itu Dengan Suara Lantang Atau Dalam Hati Lantang 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 Maksudnya Dengan Dengan Posisi Bicara Gini Pes Sudah Saya Nggak Ingat Apa Setelah Ngomong Itu Ya Nggak Ingat Apa 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 Pingsan Atau Nggak Ini Kayak Saya Juga Nggak Ngerti Ini Siapa Yang Masuk Ke Diri Saya Logikanya Kan Gini Kalau Misalkan Saya Ngantuk Saya Jatuhkan Dari Motor Jatuhkan Ke Motor Posisinya Itu Entah Berapa Kuburan Yang Saya Geleng Kayaknya Lebih Dari 40 Lebih Kayaknya Entah Berapa Puluh Kuburan Yang Saya Geleng Secara Kalau Kuburan Itu Berderet Berderet Entah Itu Berapa Kuburan Yang Saya Geleng Itu Masih Bener Bener Nggak 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 Ingat Nggak Ingat Apa Nggak Ingat Apa Dan Itu Jadi Apa Jadi Jadi Bingung Sendiri Yang Masuk Ke Saya Siapa Yang Masuk Saya Siapa Sadar Sadar Itu Saya Harusnya Kan Ke Arah Kiri Ikutin Jalan Setapak Jalan Peluran Setapak Ini Saya Pelok Ke Kanan Kalau Di Kuburan Itu Banyak Kayak Pohonan Pohon Pohon Bambu Peringgan Yang Terabas Terabas Dalam Keadaan Saya Tidak Sadar Saya Bingung Ini Yang Masuk Saya Siapa Sadar Sadar Saya Tudi Apa Namanya Depan Kuburan Yang Masih Baru Yang Masih Ada Apa Yang Masih Ada Payung Yang Masih Ada Payung Saya Jadi Dibayar Kontan Nah Dari Situ Dalam Keadaan Takut Merinding Yaudah Itu Pasrah Aja Di Situ Saya Baru Baru Ingat Baru Ingat Saya Doa Doa Sebisa Bisa Saya Menangin Pikiran Saya Duduk Di Pinggir Kuburan Saya Diam Saya Menangin Pikiran Beberapa Lama Menangin Saya Baca Baca Kalaupun Saya Lari Percuma Juga Kalau Namanya Pekuburan Berdempetan Takutnya Jatuh Saya Juga Yang Celaka Nimpas Saya Juga Saya Menangin Menangin Baca Baca Nah Sudah Agak Tenang Sudah Agak Tenang Naik Lagi Motor Otomatis Pulangnya Saya Geleng Lagi Kuburan Berarti Saya Potong Waktu Kang Masif Pas Sadar Diri Itu Tiba-tiba Berada Di Tengah Kuburan Di Tengah Kuburan Yang Masih Baru Yang Kalau Logis Itu Tidak Masuk Pakal Tiba-tiba Ada Di Tengah Yang Harus Lewati Beberapa Kuburan Wiling Kuburan Secara Logika Kalaupun Saya Ngantuk Harusnya Jatuh Ini Tidak Jatuh Di Posisinya Bawa Motok Siapa Bisa Desara Depan Kuburan Yang Masih Basah Astag Allah Mimpi Modol Saya Diam Diam Dalam Keadaan Merinding Baca Baca Sebisa Bisa Sudah Begitu Mulai Tenang Mulai Tenang Saya Naik Lagi Ketor Saya Turun Kebawah Kepaksa Satu Geleng Lagi Kuburan Karena Gak Ada Jalan Lagi Soalnya Kalau Pemakaman Berdempetan Saya Gelengin Sampai Namun Jalan Sampai Saya Itu Bilang Bunten Bunten Maaf Maaf Saya Salah Saya Somprah Maaf 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 Dalam Keadaan Gitu Ya Saya Berusaha Menangin Diri Aja Nah Sudah Nemu Jalan Kalau Sudah Nemu Jalan Setapak Tadi Sudah Cepat Saya Pulang Ke rumah Buka Gerbang Tutup Gerbang Motor Tak Parkiri Langsung Tanggal In Baju Oh Sorry Tanggal In Baju Masuk Rumah Kunci Langsung Mandi Kang Masih Malam Malam Dini Langsung Mandi Soalnya Kan Udah Dari Kuburan Juga Setahat Bawa Efek Sesuatu Saya Coba Udah Istirahat Lenangin Diri Di Kamar Bantu Tidur Cuma Ada Yang Aneh Pas Jelang Subuh Saya Denger Kok Ada Orang Kuci Baju Di Luar Kan Pintu Apa Pintu Gerbang Saya Kunci Siapa Yang Berani Pancang Pake Teran Air Kaya Gitu Kan Emang Gak Ada Siapa Di Di Rumah Ada Siapa Kosisinya Cuma Saya Sendiri Kebetulan Waktu Itu Ibu Sama Bapak Lagi Ke Nengok Abah Kampung Tapi Tetangga Deket Tetangga Deket Kalau Rumahan Itu Kedempet Cuma Ini Tepat Di Rumah Terdengarnya Di Rumah Jadi Itu Ada Yang Nyuci Kerangnya Kenceng Banget Aduh Ini Siapa Yang Pake Kok Berani Sekali Pada Piker Bang Ditutup Ini Kok Berani Sekali Naik Pager Orang Pake Air Saya Berpikir Gitu Logis Pas Pagi Pagi Dalam Apa Ya Pagi Pagilah Terus Tanah Terus Saya Tengokin Keluar Tengokin Keluar Gak Ada Air Yang Nefes Sedikit Pun Aduh Sesuatu Ini Sudah Sebisa Saya Pergi Aja Ke Tempat Cerita Curhat Dari Awal Sampai Akhir Wah Begini Berawal Saya Apa Jujur Aja Suka Sumprah Dan Minum Begini Dari Awal Yang Dari Rumah Kosong Ikut Di Rumah Kosong Begini Sampai Kemarin Sampai Tadi Malem Kejadian Kayak Gini Cuma Pas Senyum Senyum Aja Hati Cuma Bilang Itu Hati 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 Memang Keterangan Hidup Hati Hati Kenapa Kamu Nggak Percaya Kamu Nantang Tujuannya Maksudnya Kamu Itu Sebenarnya Langsung Kamu Muzik Mereka Di Air Kamu Ibadah Yang Bener Saya Minum Ibadah Yang Bener Sholat Yang Bener Kamu Saya Ikutin Nasihat Ustaz Tadi Alhamdulillah Nggak Pernah Untuk Beberapa Waktu Nggak Pernah Ngalamin Lagi Setelah Itu Tidak Beberapa Waktu Itu Nggak Tapi Untuk Tahun-tahun Berikutnya Ada Aja Tapi Saya Cerita Saat Kejadian Itu Apakah Ada Sosok-sosok Yang Terlihat Ada Yang Tadi Yang Tadi Pas Kejadian Itu Yang Pas Tadi Saya Awal Nggak Sadat Perempuan Jelas Banget Perempuan Yang Yang Intip Dari Yang Intip Dari Keranda Rumah Keranda Itu Yang Intip Perempuan Jelas Banget Perempuan Saya Somral Tidak Kerjaan Malam-malam Di kuburan Harus Juga Di rumah Jelas Terlihat Sampai Mimik Mukanya Kalau Mimik Mukanya Nggak Terlalu Cuman Untuk Gesture Fisiknya Jelas Perempuan Tinggi Besarlah Tinggi Besarlah Berambut Panjang Berambut Panjang Jelas Berambut Panjang Keriting Keriting Nggak Lurus Lurus Detailnya Lurus Kejadian 2009 Lumayan Sudah Cukup Lama Berawal Dari Somra Berawal Dari Suka Berani Ending Berani Ending Ya Dibayar Konten Juga Tapi Sebelum Terjadi Kejadian Apakah Yang Asep Mempercayai Bahwa Adanya Makhluk Biai Tidak Percaya Bullshit Walaupun Ada Sini Gue Jadi Intem Makanya Itu Berani Endingnya 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 Dibayar Percaya Ada Gitu Tidak Terjadi Seperti itu Masih Belum Percaya Jujur Iya Jujur Ya Sering Nonton Horor Juga Bullshit Logis 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 Dan Setelah Ngalamin Sendiri Seperti Apa Harus Seperti Itu Jalannya Seperti Jadi Kalau Belum Ngerasain Sendiri Tidak Percaya Betul Sekarang Ada Hikmahnya Percaya Ada Edukasi Juga Jangan Sompra Intinya Jangan Sompra Kepanapun Kita Berada Di Ajaran Kita Jelas Berdampingan Dengan Makhluk Waktu Itu Belum Ngana Kesana Sering Menengah Busyut 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 Dengan Hantu Busyut Dengan Itu Tapi Setelah Mengalami Sendiri Apa Ngerasain Sendiri Mereka Itu Ada Pengalaman Pertama Pertama Mereka Itu Ada Cocok Untuk Kang Asep Seperti Sementara Jangan Ukurnya Limu Jangan Ukurnya Limu Terima Kasih Udah Berbagi Kisahnya Di Balik Kemaram Dan Mungkin Sebelum Saya Tutup Kang Asep Ada Kesan Atau Pesan Buat Sahabat DT Apa Ya Mungkin Apa Ya Untuk Sahabat Sebagai Edukasi Kang Asep Ya Oke Intinya Teman-teman Kalaupun Toh Apa Namanya Kita Punya Mental Bagus Sebaiknya Memang Selalu Kemana Pun Kita Kemana Pun Kita Tujuan Kita Ya Lisan Itu Jangan Hati-hati Yang Sampai Seperti Yang Saya Lakukan Karena Tadi Kalau Toh Memang Kena Apes Kena Batunya Dibayar Konten Juga Jadi Intinya Selalu Tutur kata Dijaga Saling Merhomati Dimanapun Kita Berada Karena Kita Percaya Mahal Khabib itu Ada Ada Oke Kang Asep Sekali lagi Saya Berterima kasih Sudah Berbagi Cerita Di Podcast Di Balik Temaram Dan Buat Sahabat Tete Yang Ingin Berbagi Kisah Seperti Kang Asep Bisa Dikirim Pia Email Kita Dibalik Temaram At Gmail.com Atau Pia Ig Kita Dibalik Temaram Dot ID Dan Boleh Juga Berkomentar Di Video Ini Nanti Ada Tim Kita Yang Men Support Dan Tak Lupa Saya Ingatkan Jangan Ukur Nyalin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh